Kalo belanja bareng iya, tapi beda style Tapi mama gak suka ngantri Dan dia gak suka nyobain baju Iya kalo beli kasih gitu Nah kalo aku tuh nyobain Karena dia punya duit Maksudnya mungkin kalo Wulan dikira kakaknya Shalom seneng ya Cuma kalo Shalom dikira mama dikira kakaknya Seneng gak? Tapi ini bener Jadi Mi Aya sama Mpempe Mimia sama Mpempe Oh iya Ini gak tau Aku beli Mpempe waktu itu mama gak makan Aku kalo ada Mpempe aku gak makan yang lain Pagi, siang, sore sarapan itu pokoknya pete Oke Yes, kita ada di Cipiki Gak Cipiki Seperti yang udah kita janjiin Kali ini Tias kemarin sempet pengumuman Bahwa kita akan membantu UMKM di Bali Karena mungkin the last one year ini pandemi Banyak sekali orang yang akhirnya memulai usaha kecil-kecilan dari rumah Mulai bisnis makanan, bisnis dan lain-lain Akhirnya setelah banyak sekali yang mengirimkan bisnis-bisnis rumahan mereka Mereka kita memilih dua ini Ada dari Koko Jelly dari Bali Instagramnya KokoJelly.Bali Dan juga ada Rujak Kebetulan kita semua suka banget minum kelapa dan juga makan Rujak Warung Rujak Buin Nah, of course gak kita berdua dong ya Bosen kan mereka ngeliat kita doang Seperti dijanjikan kita ada Wulan dan Shalom Welcome di Cipika Cipiki Tau gak singkatannya apa? Cikiricimkanan Itu standartnya Cikiricimkanan cicipiringkiri Oh iya 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 Gak harap ini usah tapi ya Yicip-yicip Makanya kita kasih Bagian kalian dan bagian kita Shalom, apa kabar? Hai Hai gimana di Bali sudah berapa lama bersama Mama dalam biar tiga minggu ya 3 minggu sekolah berarti udah selesai udah lulus ya udah lulus lega loh mamanya ya bulan biasa sih aduh ya graduation aku aduh sayang banget tiba-tiba apa sih sertifikatnya itu udah di rumah Oh iya udah lulus jadi ke kampus pakai baju wisuda foto berdua bersendiri gitu ya Iban you cannot go oh ya enggak aku waktu itu sampai beli toga sana apa sih namanya iya beli toga baju wisuda untuk foto aja beli disana disana tapi gak dikasih nggak dipinjemin foto sendiri dibalikin habis itu enggak enggak ada enggak ada ketemu langsung lagi di depan kampus tetap tempat yang penting ada kenang-kenangan dengan baju teman-teman kamu juga ada ada barang temen-temennya jadi mereka janjian bikin graduation sendiri yang nyap kamu berlima ya ketika ya Oh iya ber-6 berlima itu gitu Wah sering you can tell your grandkids one day dulu aku nggak bisa wisuda karena pandemi mungkin sekolah lagi nanti kalau aku bekerjaan lancar-lancar-lancar-lancar juga laku loh kan banyak kerjaan kan tapi nabung makanya jadi itu proyek apa buat calon lagi on process shooting virgin the series Oh nice itu fenomenal juga tahun 2004 Iya tapi dijadiin siri Bela Satira eh eh kok Bela-bela Sorry Sorry Laudia Sintia Bela sama Anggi Iya itu yang dia tinggal di London iya iya terus satu lagi siapa 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 ya ada adik-adik 802 adina rasti Adina rasti ada berbeda emir ya namanya ya ada bertemu Berita pasti sana adina rasti kamu jadi yang mana jadi ceritanya tuh nggak sama-sama kali judulnya aja konsepnya masih sama oke Raya beda ah nggak kayak gimana OTT oke tapi sambil kita menyicipi ini makanan di depan kita nih boleh dibuka dibuka mungkin kita aus karena lumayan di bawah matahari ya kita coba jelinya tapi by the way kita nyoba-nyoba ini ya sambil akan kita tes dan kita tanya-tanya kekompakan kalian ibu dan anak tapi kalian sekompak itu berantem-berantem juga enggak sih itu berantem parah Oh ya masa masa kalau ada hal-hal yang kompak ada yang berantem yang diberantemin apa Iya gua Arya sedih cancer udah dua manusia yang berbeda ini sifat dasarnya sudah beda gitu kan apa yang paling sering berantemin logik yang jalan di dia nggak jalan di gue banyak-banyak banget kamu baru orang tahun iya iya kan cancer kalau masalah pilihan pacar Uga apa diri ya prinsip-prinsip aja yang terakhir yang terakhir kalian kalau gue tuh gue melihat dia gue agak kurang disini tapi lulus sekolah on time iya kan katanya akademis juga karena gue juga karena gue berlebihan gue juga rada OCD kan gitu jadi pasti ada pengaruh itu-itunya jadi mungkin dia sebenarnya biasa aja cuman karena buat tipe yang kayak gue dengan karakter begini jadi sepertinya buat gue begitu tapi sebenarnya nggak gitu-gitu amat kalau dari ini Shalom sendiri apa yang kamu suka berantemin hal mama yang nggak nyambungnya gitu kalau misalnya ngomongin yang OCD misalnya Mama tuh kayak selalu tahu barang-barang tempatnya gimana nggak suka kayak misalnya ada dibongkar ini doang satu nih di meja makan siapa nih nggak balikin aku nggak suka lupa gitu kayak mau dibalikin tapi lupa aja orangnya lupa oh iya ya ini apa emang umur kita kayak gitu apa gimana sih soalnya gue juga gitu enggak makanya barang api gitu tapi nanti 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 akan mbak pengaruh juga nih kita coba jelinya ya enak ya by the way ini enaknya coba jelinya kalau kelapa rasanya sama boleh nggak apa-apa yang dijual ininya Bu yang diperdagangkan ini nih jeli ini kan ya ya kreatif ya ini nggak terlalu manis yang yang sampai manis banget tapi pastinya Iya enak terus buah-buahnya seger ya ya bener nggak terlalu manis tapi kadang-kadang terlalu manis ya ada natadekoko nya juga nih terus ternyata yang menarik juga ini enak nih ininya si kelapanya buahnya itu masih ada jadi bisa kita keren jelinya sambil kita aduh ini apa sih suka banget ya Kak ini makanan-anak gue yang kedua nih kayak gini enak-anak ya anaknya ini makanan shalom anak-anak gue makanannya gitu pok nggak ada makanan bule-bule bentuknya aja bule ya kayak nggak ada rasa gitu loh jadi kalau di rumah makannya apa mbaknya jago masak-masakan Indonesia Indonesia jadi semua sukanya masakan Indonesia tapi mama nggak suka pedas nah aku tuh suka suka banget suka pedas kayak suka rujak bukan nggak suka nggak bisa iya maksudnya nggak bisa pedas jadinya kalau misalnya makan tengah gitu kan kan karena semua yang nggak suka pedas yaudah yang dipesan yang nggak pedas kan aku suka kesul sendiri aku ya at least satu gitu yang pedas biasanya kayak maka mau ini yaudah aku pesen buat diri aku sendiri gitu nanti kita ajak mama ke biutika aja yuk makan menado Kak cuman gue tuh kalau misalnya jadi nenek gue tuh orang Jawa tengah jadi makan manis-manis jadi begitu ke sini sambal suka tapi jangan terlalu pedas tapi kok aku suka pedas emang lidahnya aja mungkin oh jadi ini tika tinggal di rumah yang juga aku kita tahu ini ketidak ya kompakan adalah satu ibunya nggak suka pedas anaknya suka pedas kalau fashion suka tuker-tukeran baju ibunya rapi anaknya enggak apa fashionnya iya baju-baju beda beda banget beda-beda aku sukanya yang yang pewe aja yang gitu Oh apa enggak suka yang lebih ini ya lebih yang lebih feminine kayaknya ya enggak lebih yang sporty sporty apa yang enak aja ya normal aja gitu kalau dia kayaknya ada yang kamu malah kalau lebih seneng yang fashion yang edgy yang apa gitu-gitu yang bisa pakai-pake baju aneh gitu-gitu tuh kalau kalau di kita hipster-hipster gitu kali culture iya culture yang baju mirang-miring lah apa gitu di gue kayak gue suka pinjem lah ya baju-baju gue gue coba gitu oke nih kayak mau ketemu yang muda-muda gitu kan nyari-nyari baju dia di at the end of the day gue pakai baju gue lagi karena gue kayak aneh gitu yang tabrak-tabrak shoppingnya suka bareng tapi enggak enggak sih ya ya malagi panik juga udah enggak belanja dulu dulu kalau belanja bareng iya tapi beda style beda tapi mama enggak suka ngantri Oh di dan dia nggak suka nyobain bajunya kalau beli kasih aku tuh nyobain karena dia punya duit kamu punya duit gue di rumah jadi misalnya gini kita lagi hiburan kemana mau ke toko apa tuh gue udah tahu gue mau beli tas ini baju ini jadi itu udah gue udah tahu udah incer gitu ya aku suka tuh kayak window shopping kayak ngeliat aku nggak bisa pusing gue ini dipakein ini aku pikir dia lama wah dia parah banget jadi dia bisa menyapu toko-toko itu tapi aku juga ulang lagi besok nggak usah nyoba jadi ambil-ambil tapi semua toko disapu kalian tuh kan sering foto bareng apa pergi bareng udah kayak ada kakak ade lah udah sering lah kita juga ngeliat kayak kakak ade kompak ngomong juga buka-bukaan jujur gitu nah kalian senang nggak maksudnya mungkin kalau bulan dikira kakaknya Shalom senang ya cuma kalau Shalom dikira mama dikira kakaknya seneng tapi nggak nggak kebiasaan juga sih udah dari dulu ya udah nggak ganggu aja ya mungkin yang orang suka nggak tahu itu adalah orang lupa gitu sejarahnya kenapa bisa ini ibu anak kayak kakak ade kan gue ngelahirnya masih muda ya pastinya kalau gue melahirkan dia di umur gue yang seharusnya seorang perempuan yang melahirkan yang normalnya lah umur beberapa sih 25 ke atas gitu kan kan juga nggak kayak gini gitu pastinya kan gitu ini kita lagi nyobain si rujak ya ini bumbu rujaknya enak loh beneran nggak bohong warung rujak Buin Buin kali maksudnya Buin gitu Buin Buin tuh bahasa Bali ada lagi gitu enak ya ini enggak terlalu pedes oke harusnya nyoba itu ya ini buat kamu kurang pedes ya kurang kalau buat gue tempat rujak kalau di gojek tuh ada yang nggak pedes-pedes sedang pedes-pedes banget aku pilihnya pedes banget tapi aku kadang-kadang kasihan ya orang rumah kok nggak bisa makan rujak juga aku dong pesannya sedang apa yang nggak pedes rujak itu emang kuncinya di bumbunya soalnya kalau buahnya kan sama ya Tuhan yang menciptakan rasanya nggak berubah kalau Shalom apa yang kamu nggak suka dari mama kamu dari pilihan mama kamu lah apa sih Mas harus lo panjang-panjang kan ini nggak ini ya ya gue nanya dulu ya gue nanya anak lu ya jujur Kak pilihan apa apa aja yang kamu nggak suka dari aku pilihan-pilihan pilihan mama kamu lah pilihan hidup yang nggak harus pasang aja gitu kadang-kadang suka marah tanpa alasan enggak suka marah-marah sendiri bagi kamu ada dicari apa ya gimana ya kurang-kurang aku nggak mau main sepede ya nggak mungkin di aku gitu enggak pasti ada di kamar-kamar jam 5 pagi nggak di aku ya ternyata di kamarnya karena bareng kita belum dicari karena memang sejujurnya gue suka aku pinjem bareng dia dia kau pinjem bareng gue selalu tiap hari tuh jadi mix and match Mbak juga bingung kan ini baju siapa Mbaknya tuh juga kita nggak bisa menyalahkan walaupun gue udah bilang kalau bisa diafalin baju-baju kita kalau bisa dicatet gitu Oh ini yang punya ibu yang ini punya kakak gitu jadi kamu walaupun baju saya dipakai Shalom nanti balikinnya tetap di lemari saya gitu tapi kan kita nggak bisa kesalahin dong turun hafalin segitu banyak baju yang akhirnya dipakai kan soalnya misalnya gitu kalau kalau sepeda bukan maksudnya kamu pakai siapa tahu Mbak jadi gue masuk ke kamar dia nyaris sepeda gue udah jam 5 pagi heboh tinggal peloton saya kalau daya atasannya ini celana ini harus yang itu gitu kan matching matching kalau bulan ada nggak sih pilihan Shalom atau hal-hal yang dibatasin di Shalom enggak sih enggak ya Kak paca paling kalau misalnya dari pacar dari apapun enggak paling kita diskusi aja kayak sebenarnya kalau sekolah ini pilihan gue dia sebenarnya kepingin sekolah di Amerika gitu tapi terus akhirnya kita diskusi bareng gue kasih tahu alasan gue kenapa dan akhirnya dia merasa alasan gue masuk akal gitu kan Kak dan akhirnya gitu kayak gitu aja gitu tapi gue nggak pernah ya kalau misalnya kayak misalnya ada cowoknya yang gue nggak suka yang waktu itu ya gue bergerak tanpa persetujuan dia lah gitu kan tapi itu kan aku aku juga maksudnya ya normal sih Mama gitu aku juga sadar karena aku masih SMP Iya kamu diapain sama pacar kamu pengen tahu dia anak motor kamu ini umur berapa pacar ya sorry kamu SMP dia umur berapa ya ya udah lebih tua berarti umur 13-14 kamu ya 13 deh kayaknya umur 13 sama kayak aku kok anak motor deh nah itu dia ekotekrom gitu kayak 18 tahun makanya udah terus aku suka kayak kabur aja dari rumah yang sama dia naik motor ya no 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 waktu sama dia kamu sering boong itu juga kayak di masa-masa yang kayak harus banget pergi ketemu temen-temen ngerti ngasih terus misalnya maksudnya mama nggak bolehin kayak aku bikin alasan aja mau kemana padahal kemana soalnya harus menemui temen-temen itu yang sekarang sebenarnya udah nggak temenan juga sampai sekarang jadi sekarang udah bye ya udah bye-bye kalau kayak pacar sekarang udah umur maksudnya sejak SMA ya kayak aku udah nggak ngurusin pacar dia lagi maksudnya ya paling gue nyindir-nyindir aja di rumah tapi kalau memang itu menjadi pilihan dia apapun itu gue cuman ngasih tahu aja menurut gue pandangan gue atau nyindir-nyindir gitu tapi gue tidak memaksakan kendak gue untuk untuk dia ngikutin pilihan gue gitu enggak jadi lo kasih advice ya iya ini tipe yang terbuka enggak jujur apapun sama Mama tuh ya sekarang udah iya sekarang ya oke sering curhat enggak curhat-curhat yang dip yang pantas dicurhatin aja Oh ada yang apa aku orangnya mendem juga ada yang enggak pantas juga dicurhatin kayaknya anak ada masih ada ya sedeket-deketnya sama ibunya kayaknya ada yang dia bahasnya dia tutupin ya adang-adang aku tahu juga aku sebenarnya sedih gitu kayak ya something that you talk about ya 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 apa kalau diceritain nanti yang ada ya panik lah apa ini enggak cerita-cerita sama temennya tapi kamu juga dicurhatin sama temen kamu sama kamu tahu juga gimana kamu juga jadi kamu juga tahu juga ada gosip-gosip yang kayak antara temen-temen anak-anak nyebar yasya ya Asya ya leasing genj, 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 genj. 23 23 23.00 aku posmillennial ternyata. Setelah millennial, genj, genj, sebalah millennial jenj. konech.com.sammammawskit agaknya. Gua bahwa millennial terakhir itu duks milenial kita masuk millennial. Iya juga dong enggak posmillennial. nggak 8 vsai! hai 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 jenzi itu mulai tahun 2000 kamu 98 tahun 95-99 tuh namanya post-millennial masih melihatnya antara indian bikin aku satu gelasih sama kamu berarti kan bisa kita kakak adek Kak eh ya bisa aja ngarep apa yang yang ini yang paling apa ya yang paling menyenangkan dari mama kamu yang selalu kamu looking forward to inilah and time together with your mom karena kan umurnya nggak terlalu jauh ya Oh my mom she's so good at cooking misalkan gitu atau misalkan orangnya tuh asyik banget diajak bisa party bareng atau apa ya kita party bareng sih ya kalau ada yang penaja jarang loh kayak biasanya kan nggak boleh gitu arti bareng tapi gue juga nggak dia juga nggak terlalu kalau mungkin kalau part yang gimana sama temen-temennya kalau sama gue ya dia bisa kita party bareng gitu tapi dia juga tahu batasnya kalau ada gue kayaknya karena lebih bebas kalau nggak ada ya iyalah gitu tetep bukan tetep kayak ada ngoceng-ngocenya kan kalau begitu kayak kamu udah banyakan deh atau apa udah gitu kayak gitu aja aku di rumah minum aja jadi tuh sendiri terakhir-terakhir jadi minum 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 aku cuman hehehe kekamar gitu kalau gini gue nggak pernah ngelarang gitu karena it's your life gitu kan nanti lo akan mengalami dan lo akan dari pengalaman itu lo jadi akan tahu mana yang baik dan tidak buat diri kalau gue yang ini nanti gue nggak ada gimana gitu kan tapi ya itu tadi ya 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 gue bisa jadi temen buat dia tapi kalau terlalu temen gue juga oga sih tapi kalau ulang curhat nggak ke Shalom ya cerita 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 hal yang paling kamu kangen nggak 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 in very details ya tapi nggak kulit-kulitnya juga gitu kayak ya minta pendapatnya kadang-kadang kita udah sepemikiran gitu kayak misalnya gue curhat tentang ya yang yang paling terakhirlah ini yang nih sama papanya dia itu ya pemikiran dia sama sama gue gitu jadi masa pas gue cerita ternyata nyambung gitu Oh iya emang ya gitulah gitu nggak bisa diceritain ya saya enak ya udah dewasa anak-anak enak ya makanan ya enak banget ini apalagi semuanya bisa beli online ya dan ini dessert-dessert yang kalau misalnya kita kadang-kadang bingungnya kayak pengen nyemil segera manis-manis seger-seger terus apalagi kalau di Bali tuh kan cuacanya hot ya pengen seger-seger gitu ini pas banget sih nih seger-segeran itu gimana kalau lagi nyari-nyari cemilan sore-sore di Bali ya kalau di keadaan sekarang sih online ya mau gimana lagi kan benar-benar ya tapi kan kita kalau belanjangan harus belanja smart lah ya kalau enggak ya itu karena sekarang gampang banget online takutnya lapor mata semua pengen dibeli gitu kan nah makanya aku tuh untuk belanja-belanja ini aku pakai BRIMO karena disini tuh banyak banget promonya dari buat belanja FNB, grocery fashion semuanya pokoknya lengkap gitu kan jadi kita harus belanja smart nah pokoknya semua bisa dilakukan dengan BRIMO dalam genggaman kapan aja dimana aja karena semua pakai BRIMO download sekarang di appstore atau playstore semua pakai BRIMO beyond MO oke oke ternyata itu rahsianya ulan dan keluarga iya dong selalu bisa belanja secara smart bisa dari mana aja jadi mau seber bulan-bulan di Bali pun semua tetap lancar oke oke terakhir kita akan games adu kompak ya kompak gak ya kompak gak ya jadi kita akan menjawab pertanyaan eh menanyakan pertanyaan kita bilang 1,2,3 kalian langsung dengan jawabannya oke kita pengen jawabannya sama gak Logi? come here help us berhubung anda dengan anak saya dengan anda boleh boleh oke ini mau dari tadi udah pengen ikut gitu pengen tapi pengen ini ya so you're gonna help mom we count 1,2,3 ya and you're gonna say 1,2,3 bisa? oke nanti you follow me 3 oke oke pertanyaan pertama iya jangan lihat pertanyaannya oh iya oke oke siapa yang sering marah-marah? 1 2 3 bulan oh iya ben iya lah iya lah emaknya kedua oke kedua oke siapa yang bangunnya paling siang? 1,2,3 1,2,3 oh udah sudah kamu 1,2,3 dulu starting bener-bener kamunya oke 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 siapa yang lebih jorok? calum calum kamu hitung dulu mah ya gak usah dihitung kompak banget kita kak oke ini juga pasti udah kejawab sih siapa yang paling suka ngatur? 1,2,3 mau mama oke oke ada ya anak yang ngatur ibunya ya? ibunya nurut banget sama anaknya apapun sih ya remember so after auntie lunas ask the question 1,2,3 quickly 1,2,3 oke apa barang? i'll wait you to count ya dari tadi gak dikasih kesempatan ya apa barang yang selalu ada di dekat? 1,2,3 1,2,3 aku aja gak tau apa ya? handphone selain handphone 1,2,3 laptop laptop sih laptop sih laptop ya? nonton ya? iya itu yang gue suka bingung dari anak-anak ini ya kalau gue kan anak harus layar jadi kalau misalnya di rumah ya kecuali kalau kita lagi traveling dia dimana-mana tuh laptop nonton apapun kan bisa kayak Netflix di rumah kan bisa di rumah kan udah ada kalau kamar aku gak ada tv intinya gitu bagus tuh kada ulang tahun kada ulang tahun kada ulang tahun kita kan ibu disiplin jadi harus ada momen dong iya waktunya tapi gue setuju sih jadi juga sebenernya bisa beli tv kenapa? harus dibeliin gue lagi kan? kan kamu juga udah bisa beli tv jadi kenapa harus mama lagi oke next question Oke, apa hal yang paling dibenci wulan? Satu, dua, tiga Boong Apa warna favorit Shalom? Satu, dua, tiga Abu-abu Biru Warna langit Biru sama abu-abu jauh sih Lu gak suka biru ya? Suka warna langit Cotton candy gitu Oh, gue tau, karena langit Jakarta abu-abu Iya kan? Warna langit juga tuh ya? Kita tinggal di mana? Kita tinggal di mana? Lu kayak gini langit intinya Di rumah kita juga selalu muncul ya, Kak? Di belakang? Rumah Jakarta kan? Spurl Oh, gemul Oke, next Apa makanan favorit ulan? Satu, dua, tiga Pempe? Atau mie mie? Tapi ini benar Jadi mie ayam sama pempe itu sih Mie mie ya sama pempe? Oh iya Aku beli pempe waktu itu malu gak makan Aku kalau ada pempe aku gak makan yang lain Pagi, siang, sore, sarapan itu pokoknya pepe Oh, oke Oke Ramahan di Inggris Baru tau kan? Baru tau kan? Baru tau kan? Oke, berikutnya Siapa yang suka gak kasih kabar? Salom Satu, dua, tiga Salom Terakhir ya Apa makanan yang paling dibenci Shalom? Satu Satu, dua, tiga Manis-manis Cakes Gak suka dessert Oh, gak suka dessert Kok ini yang suka tadi? You know, cakes Kalau gue kan suka anak Kue Oh, kue Kalau gue kan suka tuh Kue langkah Kayak gitu-gitu Makanya Jadi kalau langkah tahun apa kamu? Niyup apa? Kue juga Tapi gak aku makan Nasi kuning, Shay Jadi kalau secara mulai tahun yang mau ngirim-ngirim kue Kasihnya yang lain Iya Duit Karena kan keke-ke kan banyak yang kreatif kan Dari Cake duit aku mau Masih Keluarnya duit Gue saking parahnya seneng manis-manis Makanya gue takut jadi berhenti Makan manis gitu Oh, dia gak suka Dia suka asin-asin Enak banget sih Orang-orang terdeket aku, temen Kalau misalnya Aku ulang tahun Yang paling gampang Kasih kado aku Ya makanan Tapi Kalau ngasihnya manis Berarti gak deket Oh, biasanya mereka gak tahu Soalnya Oh, iya That's actually true Oke, oke Iya, pasti kalau orang yang deket kita Tahu kita lah ya Iya, bener-bener Shalom Mulan Thank you so much Thank you juga Udah dicipika-cipiki Cicipi ringgana Cicipi ringgiri Iya Pokoknya jangan lupa Kita juga banyak acara-acara lain Ini juga salah satu segmen kita Yang mungkin lebih jarang Tapi akan kita selalu adain Ada juga acara lain kita Ada travel secret Hoki Signature Mama Pets Dan juga tanggal merah Dan juga Tia Stok Oke, so temen setia Jangan lupa untuk subscribe Like, share, and comment Jadi, kalau ada hal-hal yang pengen di improve Apa, langsung aja ke kolom komentar Ya Bener So, see you next time Next time Thank you, Wancha Bye Thank you so much Thank you For having us Sama-sama Thank you Thank you Terima kasih.